KASUS AKTIF Saat ini kita sedang melakukan peperangan Peperangan menghadapi musuh yang tidak kelihatan Yaitu COVID-19 Untuk menghadapi COVID-19 diperlukan peran kita Mulai dari perorangan, kelompok Untuk bersama-sama Menunjukkan peran kita masing-masing Untuk melawan COVID-19 tersebut Karena peran masing-masing dari kita sangat penting Ada dua strategi Yang harus kita laksanakan Yaitu strategi defensif Dan strategi ofensif Defensif apa? Defensif adalah Kita harus selalu melaksanakan 3M Menggunakan masker Menjaga darat dan keci tangan Dan yang keempat adalah Melaksanakan vaksin nasir Sehingga pertahanan tubuh kita Itu akan kuat Menghadapi Ancaman vaksin yang tidak terlihat oleh COVID-19 yang tidak terlihat oleh mata tersebut Menggunakan masker Artinya Saya melindungi diri saya sendiri Supaya tidak terkena musuh Yaitu COVID-19 Dan Saya melindungi orang lain Supaya tidak terkena COVID-19 Dan orang lain pun Harus menggunakan masker Supaya tidak mengeluarkan kita Inilah Yang saya sampaikan tadi Peran kita masing-masing Sangat diperlukan Dan bersama Yang kedua Adalah offensive Offensive Adalah bagaimana kita menyerang Musuh yang tidak terlihat itu Tugas dari penangkat kesehatan Bagaimana cara Mentesting Pressing Dan treatment Dan ini semua Kita laksanakan Peran ini Adalah secara semesta Artinya semesta Ada seluruh komponen Harus bersama-sama Dan saat ini Kita perlukan Kebersamaan itu Seluruh komponen Harus bersama-sama Menunjukkan perannya Masing-masing Untuk melawan Musuh yang tidak terlihatan ini Adalah COVID-19 Saya Pak Kapolri Kepala BNB Masih melihat Banyak Saudara-saudara kita Yang ade Tidak menggunakan masker Pada perang penting Perorangan ini Sangat Melentukan Supaya kita Tidak terpapar oleh Masker Oleh COVID-19 Oleh itu Pada kesempatan ini Saya minta Rekan-rekan media Untuk Memerikan informasi Bahwa Kita Harus Menggunakan Masker Supaya Laju Kasus positif Tidak terus Tidak terus Naik Itu Adalah Perang kita Masing-masing Tanggung jawab kita Tanggung jawab bersama Karena perang ini Sangat penting Untuk Menekan Laju Kasus COVID-19 Dan yang kedua Saat ini Kita laksanakan Vaksinasi Untuk memberikan Kekebalan Masing-masing Tapi ingat Setelah kita Divaksin pun Kita harus Tetap Menggunakan Masker Kita tidak Kulilang Kasus yang Terjadi adalah Ketika Vaksinasi Kita Akselerasi Kita Percepat Ada yang Lupa Bahwa Saya sudah Divaksin Saya pun Tidak menggunakan Masker Tidak apa-apa Karena saya Sudah Kebat Itu salah Saya ingatkan Sekali lagi Bahwa Penggunaan Masker Harus Kita Gelorakan Mulai Hari ini Di desa-desa Di tempat-tempat Keramaian Harus Menggunakan Masker Kalau kita Tidak punya Kesadaran Pribadi Tetap Abek Terhadap Masker Maka Kasus Positif Akan Terus Naik Sekali lagi Mari Kita Gelorakan Penggunaan Masker Secara Masker Kalau perlu Satu hari Bermasker Kalau tidak Ada yang Tidak Bermakai Masker Kita tangkap Kita Terima kasih Terima 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 Terima